Saya mau nanya, ada orang sholat apa? Maghrib. Rakaat satu, diri. Rakaat dua, diri. Sengaja, sengaja. Diri. Rakaat tiga, baru duduk, salam. Maghrib. Jadi rakaat dua, enggak pakai duduk, diri. Sengaja. Asah enggak sholatnya? Ini yang benar nih. Asah enggak? Kenapa? Sunnah. Kita harus wahami, batasan mana yang sunnah, mana yang wajib. Tasyahud awal ini sunnah. Termasuk duduknya, termasuk bacaan sampai salawatnya, itu sunnah kita. Duduk tasyahud awal. Tapi ingat, Ini tasyahud awal, ini sunnah. Bila kita sudah ngerjain yang wajib, jangan balik lagi. Batal sholatnya. Contoh, contoh. Kita lupa, tasyahud awal. Maklumlah banyak pikiran. Mana belum belimpan burung, cupang belum. Banyak pikiran. Rumah belum jadi. Banyak nih. Pikiran. Lupa sholatnya. Lupa sholatnya. Jadi dohor, Rakaat nih, Diri, satu ya kan. Dua kan mestinya tasyahud. Awal dia lupa. Diri. Ini diri. Ini namanya rukun sholat. Wajib. Di antara rukun sholat itu berdiri. Kalau kita sudah diri, Jangan duduk lagi. Kalau duduk lagi, batal sholatnya. Begitu. Iya. Kalau sudah diri, Jangan duduk lagi. Sudah terusin aja. Liau aja dah. Lewatin aja. Cuma nanti, Sebelum salam, Sujud sahwi. Biar ganjarannya sempurna. Andai makmumnya gak ngerti. Makmumnya. Subhanallah. Biarin. Jangan dengerin. Itu makmum mau jorokin kita. Dari jembatan biar nyebur dikali pesanggerahan. Gak bener ini. Gitu. Subhanallah. Biarin. Dia gak ngaji dia. Imam. Jadi kalau imam mudah diri, Makmumnya. Subhanallah. Ya imamnya duduk. Oh iya ya. Atas sudah awal ya. Batal. Kalau supirnya masuk jurang, Penumpangnya, Masuk semua airnya. Maka supir ini jangan. Jangan dengerin. Dia salah. Dia ngingetinnya. Salah. Bukan pada bagian itu yang disuruh ngingetin. Begitu. Begitu. Jadi tashaudawal. Kalau kita lupa diri, Terus saja. Terus saja biasa baca fatihah. Normal saja. Kayak kagak ada salah. Dalam sholat. Cuma nanti, Sebelum salam, Sujud sahwi. Sujud sahwi. Begitu. Sujud sahwi. Terus saja. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Itu ajarannya. Ajarannya. Contoh. Contoh. Biar enak. Saya harus nyontohin. Biar mudah. Begini. Kan kita rakaat dua ya kan. Rakaat dua. Habis rakaat dua tuh. Kemudian kita nilai langsung kata kita. Allah. Abu Akbar. Ini namanya udarukun. Udah wajib sholat. Enggak boleh balik lagi. Makmum. Subhanallah. Enggak usah dengeri. Terus saja. Kalau udah diri. Kalau belum enggak. Enggak perlu. Belum tuh begini. Oh. Baru begini. Ayah dapat dua. Belum diri nanti. Balik lagi. Biasanya. Tansang. Nanti sebelum salam. Nanti sebelum salam. Sudir sahwi. Karena mau sudir sahwi. Tashaudahirnya duduknya begini. Duduk Tashaudahir. Jadi duduk kakinya begini. Namanya ikhira. Sudulah di depan. Duduknya begini. Nanti ini kata. Ya Tuhan. Sudah selesai. Gimna kakamidu majid. Yang mau terlibat puluh. Sampai duduk. Sudut. Sudut. Bajan asli. Sudut lagi. Begitu Allah wabarakat. Sudut lagi. Baru kakinya duduk tawar. Allah wabarakat. Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau kelupaan. Tashaudah. Termasuk gunut. Gunut sama. Sungguh. Lupa. Maksudah. Bagi burung-buru. Begitu. Mana dagang nasi uduk. Siangat. Pagi-pagi ya Tuhan. Begitu. Sahami Oliman Hamidah. Allah. Sudah selesai. Jangan tidik. Terusin aja. Nanti kaya tadi lagi. Iya. Tapi kalau baru mau turun doa. Jadi Sahami Oliman Hamidah. Baru juga mau turun. Oh iya belum. Doa pun Nur. Ini lagi. Ini lagi. Itu mah gak perlu. Sejud sahwi. Gak perlu. Sampai mana tasahud awal ini bacaannya. Tasahud awal ini. Bacaannya. Bagaimana tangannya nih. Dalam tasahud. Jadi tangannya begini. Biar gede ganjarannya. Ini dengkul kita nih. Ini dengkul kita. Jadi tangan kita. Ini jari. Ini lempeng sama dengkul. Jangan lewatin. Jangan begini. Jangan juga di paha. Ini kan paha anggap dah. Lempeng aja ini. Ininya begini. Ini dengkul. Tangannya udah begini. Dari awal. Si jempolnya ditaruh. Dilekukan telunjuk yang nomor dua. Dari awal udah begini. Posisinya udah begini. Dari awal. Cuman masih nempel di ujung lutut. Masih jajar. Belum diangkat. Kita lihatnya tempat sujud matanya. Jangan lihat telunjuk. Tempat sujud dulu. At-tahiyyatul. Jadi at-tahiyyatul mubarakatul salawatul tayyibatulillah. As-salamu alaika ayyuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Ashadu an la ilaha. Illa Allah baru diangkat. Illa Allah. Angkat. Jangan ashadu. Udah diangkat dulu. Jangan. Jadi angkatnya illallah. Tangannya begini. Jangan begini telunjuknya. Jempolnya dijipet begini. Jangan. Begitu. Kalau jempolnya begini telunjuknya liar. Susah ini. Telunjuknya. Karena salah dia. Liar. Mana ketutupan kain lagi. Rada repot. Subuh lagi. Waduh. Jadi ininya begini. Kalau begini gak bakal gerak. Ini begini. Jadi illallah. Napas illallah. Mata kita liatin telunjuk. Setasau dahir. Sampai salam. Sampai turun. Tadinya mata kita liatin tempat sujud aja. Dimana jidat kita ditaruh. Mata kita liat itu fokusnya. Tapi kalau udah telunjuk diangkat. Ngangkatnya di illallah. Jangan diashadu. Wa asyadu anna muhammad rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina muhammad. Segitu. Sampai muhammad selesai. Namanya tashahud awal. Allahumma salli ala sayyidina muhammad. Segitu aja. Kalau jadi imam. Atau sholat sendiri. Kalau jadi imam. Atau sholat sendiri. Adapun jadi makmum. Terus. Sampai imam bangun. Imam belum bangun juga. Allahumma salli ala sayyidina muhammad. Imam belum bangun. Jangan bengong. Baca kaos. Pilih dan lob. Ban andalan. Baca kaos temennya. Jangan. Kita baca aja terus. Baca terus. Wa ala ala sayyidina muhammad. Belum bangun juga. Kamas sholat. Terus. Sampai imam. Bangun. Makmum. Tak boleh bengong dalam sholat. Tidak boleh bengong dalam sholat. Mengurangi ganjaran. Terus aja. Kayak tasawud akhir kita udah kelar. Imamnya belum. Jangan bengong. Baca doa apakah. Diulang-ulang. Pokoknya makmum dilarang bengong. Itu makmum. Jadi ngangkat telunjuknya. Waktu illallah. Ini sebetulnya. Kayak begini nih. Namanya tulisan Allah bahasa Arab. Ini alif. Sudara. Ini lam. Lamha. Allah dalam kaligrafi. Ininya bolo. Jempolnya. Ini. Kalau begini. Tidak bakal gerak. Tidak bakal. Tidak mungkin. Dia saat begini begini. Tidak mungkin. Tapi kalau salah telunjuknya. Mesti telunjuknya. Lihat. Begitu. Lihat. Telunjuknya. Lihat. Begitu. Jadi. Salah dia. Abik. Biasa mancing. Iya baik. Itu jangan telunjuknya. Jangan gerak-gerak. Kalau gerak-gerak. Batalkah solatnya. Tidak batal. Tidak apa-apa. Kalau ada orang telunjuknya gerak-gerak. Silakan saja. Tapi. Ngurangin ganjaran. Jadi. Terserah. Kata kita. Saya ini. Sudah kebanyakan ganjaran. Lagi pengen. Ngurang-ngurangin. Ganjaran. Maka. Begini-begini. Jadi. Kalau ada orang tangan begini-begini itu. Jangan diomelin. Berarti lagi. Pengen ngurang-ngurangin. Iya. Itu mau ada tangannya begini. Enggak usah. Kenapa itu telunjuk itu begini-begini. Keliru memahami hadis. Emang rada repot terjemahan itu. Sudara. Kita orang ini disuruh talaki. Ngaji gitu. Ngaji. Ada orang menterjemah begini. Hadis itu. Hadis semua satu. Sudara. Sama itu-itu juga. Hadisnya. Dia artikan. Sumaharro kasababatahu. Kemudian Nabi menggerak-gerakkan telunjuknya. Gerak-gerak. Berapa kali? Warna-warni. Berapa warna? Oh berarti gak paham kalimat majmuk dalam bahasa Nisa ini. Gerak-gerak. Berapa kali? Gerak-gerak. Berapa kali? Banyak dalam bahasa Nisa itu gitu. Makanya tangannya begini-begini. Karena gerak-gerak. Padahal. Sumaharro kasababatahu. Kemudian Nabi menggerakkan telunjuknya. Menggerakkan. Berapa kali? Itu aja. Gara-gara kayak begitu. Jadi bahasa itu mempengaruhi hukum. Salah saja. Repot. Salah. Mengertikan bahasa. Jangankan bahasa Arab. Bahasa Indonesia aja. Kalau kita kurang teliti. Bisa salah. Contoh. Sudara yang ngaji nih. Tahu kodok gak? Tahu kodok gak? Tahu. Baik. Saya mau tanya. Pernah lihat kodok loncat gak? Pernah. Saya sih gak pernah dimenglihat kodok aja. Ngapa loncat-loncat? Lihat doang kodok loncat-loncat. Mengapain? Ini gak benar ini. Hah? Hah? Biasa aja. Lihat kodok membiasa aja. Ini. Bahasa. Bahasa. Saudara. Bahasa. Gara-gara yang nerjemah ini. Lalu kita unjukin nama orang. Nabi menggerak-gerakkan. Berapa kali gerak-gerak. Begitu. Gara-gara salah. Penerjemahannya. Begitu. Kan banyak nih kawan-kawan. Dekat anak usir. Yang kuburan sebelah sana. Kuburan Cina ya kan? Kuburan Cina. Sebelah kanan. Dekat epres tuh. Nah saudara. Saudara pernah gak lihat Cina nangis? Pernah gak? Lihat Cina nangis? Hah? Hah? Saya sih gak pernah lihat Cina. Biasa aja. Maksudnya lihat Cina aja nangis. Gitu. Mau ngapain? Ya Allah. Lihat Cina aja nangis. Lihat doa. Tuh bahasa saudara. Jadi salah tuh bahasa. Salah hukum. Gitu. Iya. Salah bahasa tuh salah hukum. Jadi menggerakkan sekali aja. Makanya dalam hadis yang lain. Dijelaskan cara sholat Nabi. Suma asyaro. Bisa babati. Kemudian isyarat. Udah gak dibikin ribut tuh. Kalau udah isyarat sekali. Begitu. Itu yang kemudian orang kenapa digerak-gerak. Ada yang kenceng. Ada yang pelan. Tergantung CC-nya kayaknya. Begitu. Begitu ya orang sholat begitu. Maka temen saya itu. Aduh. Kadang udah repot kalau lihat temen saya. Ada yang lihat temennya sampingnya. Di tangan begini langsung aja tangan kirinya. Aduh. Kata gitu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini nih. Kita harus paham. Emang rada repot. Sholat ini repot. Inilah di antara saudara. Kenapa Nabi. Motong kuku tangan. Dimulainya telunjuk kanan. Karena telunjuk ini. Menunjukkan keesaan Allah. Jadi telunjuk dulu. Kenapa habis telunjuk. Jari tengah kanan. Karena ke kanannya. Jari tengah bukan jempol. Begitu. Begitu. Kalau orang ngaji. Bikin kopi aja. Bikin kopi. Begitu. Ngaduknya ke kanan. Kalau ngaji. Orang gak ngaji ke kiri. Kadang begini-begini. Gagak ngaji dia. Begitu. Ngaduk kopi aja gak jelas. Diatur. Gita ini diatur. Apa aja diatur. Islam itu indah saudara. Ngaduk kanan. Kanan. Beda. Rasanya beda. Karena mengikuti tuntunan dan aturan. Kopi itu mencerdaskan otak. Al-kohwatu tazidu fidzaqa. Kopi itu menguatkan IQ. Kopi. Kopi. Itu begitu. Orang yang ngopini tuanya endapikun. Iya. Iya biar. Itu. Kopi itu begitu. Kopi. Hasil penelitian semua umat. Hasil penelitian. Tejeribahnya. Kopi. Maka bayi kalau pingsan. Setep ya. Setep setep. Setep. Itu dikasih kopi. Karena biar balik daya ingat. Itu begitu. Itu begitu. Kopi. Begitu. Kopi. Makanya orang dewasa juga boleh. Dia bingung lupa apa ini. Suruh kopi dulu. Suruh kopi. Ingat. Begitu. Ya. Gimana wajib? Kalau ngopi yang gak tidur. Kalau lagi ngopi gak tidur. Iya. Iya. Begitu. Iya. Cuman yang harus diwaspadai. Yang harus diwaspadai itu oleh orang yang ngopi itu adalah. Itu orang ngopi itu bahayanya. Tuanya jelek. Begitu. Sama 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 yang kagak ngopi juga sama. Tua mau jelek. Kalau udah tua. Itu. Iya. Pewot dah. Pewot. Oh iya. Ganteng. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Iya. Iya. Apa salah satu jelas jelek. Iya. 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 Ngopi ya. Iya. Iya. Jadi ini telunjuk nih saudara. Muhammad berhenti tuh. Udah Muhammad lepas. Sama seperti di tasawud akhir. Assalamualaikum. Lepas tangannya. Assalamualaikum lepas. Sejajar ya. Lepas aja. Iya. Sejajar dengan ini nih. Dengkul. Dengkulnya. Makanya kan ini ukurannya kita. Waalaikumsalam. Jadi pas Assalamualaikum lepas. Lepas aja. Bukan dibalik. Yang mana? Bilangin. Tangan ini jangan begini. Enggak usah. Tinggal turun doang ini. Udah enggak. Enggak apa-ngapa. Enggak usah begini. Oh minta duit. Jangan. Emang kadang repot kita sholat ini. Enggak mau ngaji penyebabnya. Tapi liatin temennya. Yang di masjid. Emang repot. Jadinya jadi acak-acakan. Dari ngelihat. Karena ngelihat itu belum tentu sebenarnya begitu. Begitu. Belum tentu. Ada orang. di grup ngelihat. Ngeser durun. Belum tentu makan durun. Kulit doang. Begitu. Begitu. Ngeser doang. Poto lama. Gambar doang. Iya gambar doang. Jadi kita enggak bisa nyimpulin dari lihat. Dari lihat. Dari lihat. Betapa sholat itu banyak salah. Gara-gara lihat. Ini contoh. Makanya kita hatta amakyai. Yang kita ngaji. Itu enggak bisa dari yang kita lihat dia. Langsung kita simpulin. Kita ikuti. Enggak bisa. Enggak bisa. Beneran. Ikuti ilmunya. Bukan ikuti perbuatannya. Sebab belum tentu. Dia salah. Belum tentu juga. Dia benar. Begitu. Contoh-contoh. Ada satu kasus. Kiai ngajar lagi beberukun sholat sujud. Jadi kata si Kiai itu. Bilang. Kalau sujud. Kakinya dilipat. Dilipat kaki ini. Kalau enggak dilipat. Kaki ini. Endasa kakinya itu. Biar dilipat. Jarinya itu. Jangan begini. Jangan. Tapi dilipat. Kata Kiai. Enggak sah sholatnya. Kalau enggak dilipat. Begitu kata Kiai. Itu ngajar malam. Isa. Subuh. Kiai pas ngimamin. Kakinya enggak dilipat. Begini aja. Kakinya. Enggak dilipat. Lah ini si muridnya. Ini guru bagaimana ya. Katanya. Kakinya kudu dilipat. Ngajar. Dia kagak dilipat. Ini enggak benar ini. Begitu. Kakinya dilipat. Akhirnya. Ada juga murid yang tidak mau. Berburuk sangka. Dia nanya. Makiainya. Ya i. Habis sholat. Itu bagaimana peraturan sujud. Kaki kudu dilipat. Apa kagak. Kata Kiai. Kaki wajib dilipat. Enggak sah. Sholat kalau dilipat. Lah tadi pagi. Saya liatin Pak Yai. Enggak dilipat. Kaki saya cantengan. Kalau cantengan dilipat. Jerit. Biar Kiai juga. Kalau cantengan. Enggak bisa. Jadi buat Kiai emang begitu ajaran agamanya. Karena dia darurat. Maka ngelihat doang. Begitu. Ngelihat doang. Enggak bisa kita nyimpulin. Yang diikuti. Ilmunya. Ilmunya. Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak cukup. Dengan ngelihat itu enggak cukup. Karena bisa salah kita. Bisa salah. Karena dari ngelihat saja itu. Bisa salah. Jadi ngajinya yang paling pokok. Jadi ilmunya. Karena Islam ini rahmatan lil'alamin. Bagi yang cantengan begini. Bagi yang normal begini. Diatur. Dan masing-masing ikuti atur. Orang nabinya. Begitu. Jadi yang disuruh ikut. Ajarannya. Kenapa kesalahan teman-teman kita dari wahabi. Gampang nyalain orang. Dia rumusannya ngelihat doa. Ngelihat doa. Padahal rumusan ajaran Islam itu bukan praktek nabi. Tapi tiga. Ucapannya. Ucapannya. Prakteknya. Dan pengakuannya. Pengakuannya. Nabi ucapannya. Nabi nyuruh. Itu kerjakan. Ada kalanya. Nabi kerjakan. Ada kalanya. Nabi akui. Itu yang disebut sunnah. Apa yang disebut sunnah nabi. Sunnah nabi itu ucapan nabi. Contoh nabi. Pengakuan nabi. Kalau cuma contoh doang. Ilang. Dua per tiga ajaran. Dari Islam. Ilang. Aman nabi itu enggak. Tiga. Ucapannya. Perbuatannya. Pengakuannya. Pengakuannya. Itu begitu. Jadi. Kelirunya mereka. Emang dicontohin. Begitu. Begitu. Itu tuh yang menyebabkan tidak faham. Bukan dicontoh doa. Di ucapan. Dicontoh. Dan pengakuan nabi. Ini disebut hadis. Atau disebut sunnah. Sunnah nabi. Alkitab buat sunnah. Sunnah itu. Ucapan nabi. Perbuatan nabi. Contoh. Dan. Pengakuan nabi. Begitu. Yang penting diajari nama nabi. Diajari. Begitu. Meski enggak dicontohkan. Yang penting diajarin. Ada dalilnya dari nabi. Itu. Islam tuh begitu. Jadi Islam enggak kaku. Dalam kehidupan kita. Enggak kaku. Yang penting. Ajarannya. Begitu. Kalau contoh doang repot. Nabi Haji naik unta. Kita kudu naik unta. Jadi ribet. Urusannya. Jadi sengsara. Bukan. Jadi. Enggak kaku. Jadi muslim. Enggak kaku. Dalam ajaran. Enggak kaku. Kembali. Tashahud. Awal sunnah. Kalau udah diri. Jangan balik. Lagi. Biarkan diri. Nah. Bagaimana kalau kita jadi makmum. Imamnya balik lagi. Waduh. Kita tahu. Ini balik lagi. Ini bat. Batal. Maka kita buru-buru di hati. Niatmu farokoh. Bahasa gampangnya di hatinya. Gue berhenti jadi makmum. Udah gitu. Terusin. Solat kita sendiri. Begitu. Solat sendiri aja. Namanya. Loncat namanya. Sebelum masuk jurang loncat. Kalau imamnya udah diri. Duduk lagi. Duduk. Kita buru-buru. Niatmu farokoh. Aku niatmu farokoh. Udah mu farokoh. Tepsi. Berhenti jadi makmum. Enggak ngilangin ganjaran berjamaahnya. Karena udur. Ini mu farokoh. Begitu. Begitu ajarannya. Kemudian. Sunnah dalam solat. Berbicara duduk. Duduk dalam solat. Diajarkan dua. Pertama namanya duduk iftirash. Yang kedua namanya duduk tawarruq. Apa itu duduk iftirash? Kaki kirinya. Didudukin pantat. Itu duduk iftirash. Di seluruh duduk solat. Duduk antara dua sujud. Duduk tasahud awal. Begitu. Duduknya. Duduk istirahat. Posisinya iftirash. Kaki kirinya. Didudukin pantat. Pantatnya nempel di kaki kiri. Itu iftirash. Termasuk tasahud akhir. Kalau mau sujud sahwi. Kalau mau sujud sahwi. Jangan. Jangan. Tawarruq. Masih iftirash. Bacaan tasahud akhir. Kalau mau sujud. Sahwi. Nah. Kedua. Nama duduk namanya tawarruq. Yaitu kaki kirinya diselobogin di kaki kanan. Pantatnya nempel di sejadah. Pantat kiri. Itu namanya tawarruq. Duduknya. Ini contoh mana iftirash. Mana tawarruq. Begini. Ini namanya iftirash. Kaki kirinya. Ayah pantatnya duduknya kaki. Kaki kirinya. Ininya begini. Kalau santangan jangan. Begini aja. Terus akib. Begini. Ini namanya disebut. Waple. Kek kirinya. Kalau tawarruq. Begini. Kaki kirinya selobogin. Terus namanya tawarruq. Kalau sakit ya begini. Ini bagusnya diri. Kek kirinya sakit. Begini. Ini namanya tawarruq. Ini tasawud akhir. Yang tawarruq ini. Ajaran tawarruq itu. Itu adalah. Untuk tasawud akhir. Bila. Bila tidak. Ada sujud sahwi. Tapi bila ada sujud sahwi. Maka biar tasawud akhir. Duduknya iftirash. Makmum. Dilihat. Karena makmum ini. Kalau masbuk. Ketinggalan. Biar kata imam tawarruq. Kita me iftirash. Karena mau diri. Lagi secara logika. Iftirash. Tawarruq ribet. Kalau untuk bangun lagi. Karena kakinya keinjek. Begitu. Tapi kalau tawarruq. Lebih mudah. Membuat geser kemana-mana. Itu begitu. Secara logika. Begitu. Tapi kita bukan berdasarkan logika. Bimbingannya memang begitu. Kalau tawarruq. Kalau saudakhir nih. Kita tahu saudakhir. Sudah tawarruq. Mau sujud sahwi. Rada ribet kakinya. Rada ribet. Makanya kalau mau sujud sahwi. Selesai sujud sahwi. Itulah. Baru tawarruq kita. Kalau kemudian kita. Ada sujud sahwi. Begitu. Kalau tidak ada sujud sahwi. Tasaudakhir. Duduknya tawarruq. Begitu. Tasaudakhir. Ini sunat duduknya. Karena itu. Karena sunat iftiras dan tawarruq. Andai saudara duduknya sila. Boleh sholat. Saya mau duduknya sila aja. Ada tasaudnya. Jadi. Yang penting. Duduk. Ini teknis duduk. Ini sunat. Prinsipnya. Duduknya. Prinsipnya. Duduknya. Yang wajib. Cara duduk ini. Sunat. Cara duduk ini. Namanya iftiras dan tawarruq. Ini ajarannya. Dan kita harus fahami betul. Agar supaya pelan-pelan. Kita ibadah. Mengikut nabi. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Jadi ngaji begini nih. Sudara. Nggak beda kalau ke dokter. Check up namanya. Seぶun- checklist. PENAH. 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 Terima kasih.